Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Wali Tumar pada video kali ini kita akan membahas terkait web application firewall atau disingkat dengan WAV WAV adalah sebuah teknologi keamanan jaringan yang berfungsi untuk melakukan monitoring memblok ya melakukan filter data yang berasal dari klien ataupun server ke internet atau ke jaringan lokal sebuah WAV sendiri biasanya berbasis jaringan ya bisa saja berbentuk host-based ataupun cloud-based WAV merupakan suatu bentuk perlindungan protokol layar ketujuh metode mitigasi ini biasanya menjadi seperangkat alat yang menciptakan perlindungan menyeluruh terhadap serangkaian serangan ke sebuah web server atau sebuah aplikasi web teknologi WAV ini bisa mendeteksi secara cepat dan mengemankan situs dari serangan yang paling berbahaya dimana firewall tradisional seperti IDS atau IPS belum mampu melakukan belum mampu mendeteksinya ya atau mencigahnya WAV bertugas memeriksa setiap data untuk menganalisa stream atau traffic aplikasi web yang berjalan di layar ketujuh dan menyaring traffic berbahaya yang berpotensi dicurigai merusak atau mengancam website atau webserver saat ini WAV adalah langkah keamanan yang sudah cukup umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjaga websitenya agar tetap aman ya biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan multinasional baik itu e-commerce atau online banking dan sisim-sisim yang berdata datanya itu bersifat kursial adapun jenis-jenis firewall jenis-jenis WAV sendiri itu ada beberapa jenis ya ada network-based WAV ada post-based WAV dan ada cloud-based WAV nah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya implementasi WAV pada perangkat ya pada perangkat berbasis pada perangkat FortiGate jadi kita akan coba review sama-sama pada implementasi bagaimana implementasi dan konfigurasi WAV pada infrastruktur berbasis FortiGate di dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan FortiGate seri 11001 ya dari FortiGate ya yang dimana di dalamnya sudah ada sudah ada interface atau sudah ada fitur untuk menggunakan layanan w-application firewall dan di dalamnya juga sudah banyak tool-tool security yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk keamanan Oke berikut adalah sedikit cheatsetnya ya yang dikira-kira teman-teman yang ingin lihat ke perangkat fisiknya ya yang akan kita demokan kali ini kira-kira berikut adalah cheatsetnya Oke selanjutnya kita akan langsung login ke perangkatnya Oke pertama-tama kita lakukan proses login ya ke Router FortiGate nya kita masukkan username dan password Nah setelah kita masukkan username dan password kita akan masuk ke sistem disini kita klik 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 selanjutnya menu web application firewall itu ada di menu security security profile terus kita masuk ke menu web application firewall nah disini kita sudah punya konfigurasi default ya yang biasanya sudah dibuatkan oleh vendor dari FortiGate nah kita bisa mengedit sebenarnya ya konfigurasi default nah disini disini ada tiga mode action ya ada allow ada blog sama ada monitor ya dan disini ada signatur-signatur yang bisa kita gunakan oke pada opsi ini kita bisa mengedit ya atau kita bisa menambahkan ya dengan cara create new kita masukkan nama profil web application firewall kita profil kita selanjutnya kita bisa mengaktifkan ya atau men menonaktifkan fitur-fitur yang kita butuhkan ya caranya cukup mudah ya kita bisa atur settingan severity nya tingkat ke tingkat ancamannya ya high high medium atau low disini kita bisa pilih status kita bisa pilih enable atau disable kalau enable berarti aktif ya kalau statusnya allow berarti diizinkan kalau kita tulis kalau kita pilih blog berarti itu akan ke blog ya kalau kita pilih monitor itu hanya akan dilakukan proses login saja ya hanya di monitoring saja jadi hanya sesimpel itu ya fitur-fitur yang tersedia di web application firewall ya dan tentunya jika kita memiliki web server maka kita bisa web server yang tingkat keamanannya kita butuh kita butuh aktifkan ya yang kita harus aktifkan ya kita gunakan profile yang kita sudah buat ya jadi disini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengamankan request-request yang berasal dari jaringan publik ataupun yang berasal dari jaringan lokal ya oke sekian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di panduan tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati